selamat datang di bibob studio kali ini saya akan share caranya membuat file faktor seperti ini menjadi objek 3d seperti ini gimana caranya langsung saja ke tutorialnya oke yang pertama kita siapkan dulu file SVG nya jadi file faktornya itu harus menggunakan file SVG kalau belum punya kalian bisa download di link di bawah di deskripsi atau kalian bisa menggunakan desain kalian sendiri dan export menjadi SVG seperti disini export menjadi SVG kalau sudah sekarang buka bagian blendernya kita membuat file baru oke disini kita bisa ke bagian file kemudian import cari yang SVG scalable vector graphic kemudian kita klik terus cari tempat kalian menyimpan file SVG nya nah disini file SVG nya saya simpan disini oke kemudian buka nanti akan muncul seperti ini gelap kita buka di bagian viewport setting kita gantakan seperti ini kemudian lanjut kita setting beberapa kita klik salah satu kita blok dulu semuanya kemudian kita rotate R ke sumbu X 90 derajat ada beberapa kelihatan ya bentuknya oke yang pertama kita akan setting bagian bisa lihat disini ada logo SVG nah disini kita ubah yang pertama kita ubah klik 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 slide Perpast Artist lalu jadi silahkan kaft yang terlebih kita klik 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 Cloud News 4 saja atau 3 kemudian yang kedua yang kedua satu saja ini tidak perlu kita bisa hapus lanjut yang kedua yang kedua cari lagi tambahkan lagi satu yang ketiga yang ketiga bagian gambar bantengnya ini tambahkan lagi satu, dua, tiga empat disamakan dengan kelebihan tiga saja yang ini tidak perlu satu saja cukup selanjut ke curve yang keempat sama tiga juga disamakan curve yang kelima tiga juga curve yang keenam sama tiga juga 7 dibuatkan satu menjadi empat ke delapan bagian matanya kalian bisa sesuaikan pesan kalian sendiri ya oke lanjut terus yang kelima disini juga 4 yang ke 10 yang terakhir ini juga 4 oke oke lanjut kita akan tur materialnya contohnya ini di curve yang pertama dulu kita ke material properties nah disini materialnya sudah ada svg mat jadi kita akan ubah menjadi blockdisknya dikecilin lagi biar menjadi berkilau seperti ini beda seperti yang di oke blockdisknya kita kecilin di 0.1 ini semua bagian yang dibantengnya karena sama materialnya ya jadi gak usah diubah lagi oke lanjut ke bagian moncongnya oh matanya dulu di bagian mata saya ingin ubah menjadi sedikit percahaya jadi saya juga klik ke bagian use node jadi putih terus scroll ke bawah di bagian emission kita naikkan sedikit ubah ke warna merah kemudian emissionnya kita perbesar oke disini 5 saja agar terlihat lebih bercahaya lagi kita tambahkan di bagian disini di render properties kita centang yang belum akan terlihat seperti bercahaya oke ini terlalu besar saya kemudian di bagian yang background ini saya akan samakan dengan yang bagian mata caranya klik bagian backgroundnya kemudian klik bagian matanya kemudian tekan ctrl L kemudian link material terlalu bercahaya ya oke kita klik bagian ininya ubah kita akan mengubah material ini jadi material baru dengan mendengarkan new material kalau sudah kita emissionnya dikecilin lagi dan ininya kita ubah menjadi warna merah juga diperbesar lagi oke ini yang bagian matanya juga kita ubah base colornya menjadi merah lebih merah kita lupa juga tambahkan bagian yang background practice nya kita juga diperkecil kita 0 1 kemudian emissionnya kita jadikan 4 oke sudah jadi seperti ini cukup sekian tutorial dari saya sampai jumpa di tutorial selanjutnya bye selanjutnya 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 meme an